Intro Lewat berbagai cara Allah berbicara kepada manusia Kepada kita Allah berbicara juga memakai pandemi covid-19 yang kita semua alami ini Saat dimana uang memang tetap berarti Tetapi manusia disadarkan bahwa kesehatan lebih penting dari uang Salah satu kalimat yang mungkin terlintas dalam pikiran dan perasaan kita adalah Hidup ini singkat Ya, jadul renungan ini adalah hidup ini singkat Ini didasarkan bahwa kita gak selamanya ada di dunia Dunia ini bukan tempat tinggal yang tetap Saudara tau siapa yang meninggal? Tidak pandang bulu Pejabat pemerintah, tenaga medis, pendeta, jemaat Teman-teman kita mungkin? Bahkan tidak mustahil menimpa para anggota keluarga kita Kalau ada pendengar renungan ini yang kehilangan anggota keluarganya di masa pandemi covid-19 ini Saya mengucapkan turut berduka cita Doa kita kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan kepada segenap anggota keluarga Saudara mari kita baca Yaakobus 4 ayat 13 sampai 14 Surat Yaakobus 4 ayat 13 sampai 14 Firman Tuhan Tuhan menghendakinya Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu Saudara apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Itu kata Tuhan di dalam surat Yaakobus yang kita baca tadi Suatu saat diri kita akan mati Ya Cepat atau lambat Meninggal dunia Perusahaan-perusahaan asuransi terbaik di dunia sekalipun Tidak ada yang bisa menjamin kita masuk surga Saudara hanya iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi Yang memberi kita kepastian keselamatan Bila saudara belum punya kepastian keselamatan dalam anugerah Yesus Kristus Sambil mendengar renungan ini pertimbangkan baik-baik Pertimbangkan baik-baik Coba pikirkan sekali lagi untuk menerimanya saat ini juga Di masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa hal yang saya renungkan Semoga bermanfaat untuk saudara semua Yang pertama, jaga kesehatan pribadi Supaya berdampak menyehatkan orang lain juga Ada sebagian orang yang keliru Mencomot ayat-ayat Alkitab untuk melindungi diri Namun perhatikan Contohnya Masmur 91 itu bukan mantra untuk menangkal COVID-19 Masmur 91 adalah Pernyataan kasih dari Allah yang maha kuasa Kepada orang-orang yang mengasihinya Itu tertulis dalam ayat 14-16nya Tuhan berkata di ayat yang ke-14 Masmur 91 ayat 14 Sungguh hatinya melekat kepadaku Orang yang mengasihi Tuhan akan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Akan menjaga kesehatan pribadinya Tubuhnya termasuk Selain dari roh dan jiwanya Jadi tugas kita adalah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Tidak hanya rohani tetapi juga jasmani Sebaiknya kita tidak mencobai Allah dengan hidup yang sembrono atau sembarangan Saudara membaca Masmur 91 setiap hari itu baik Dan itu perlu Tapi gak cukup Kita perlu disiplin melakukan 3M Bahkan 7M Yang satu Memakai masker medis Mencuci tangan dengan sabun Menjaga jarak fisik Menghindari tempat-tempat ramai Mengurangi mobilitas dan interaksi Menjaga gaya hidup yang baik Mengutamakan Allah dalam segala hal Saudara kedatangan Tuhan Yesus kembali itu pasti Namun kapan tanggalnya tidak ada yang tahu Alkitab mengajarkan bahwa datangnya tiba-tiba Seperti pencuri Kiamat bisa segera datang Bisa juga masih lama datangnya Kita perlu hidup seperti Yesus Kristus akan datang kembali hari ini Sambil tetap mempersiapkan diri dengan baik Supaya bisa umur panjang dan sehat Sampai kedatangan Yesus kembali Pemerintah Indonesia yang kita doakan Sudah berusaha keras untuk menangani COVID-19 Dan menyediakan vaksinasi gratis Bagi setiap warga negara Indonesia Nah saudara yang kita harus lakukan Perhatikan ini baik-baik Buang jauh-jauh pikiran sesat bahwa vaksinasi COVID-19 adalah tanda anti-Kristus Buang jauh-jauh teori-teori konspirasi isapan jempol lainnya Saya percaya bahwa tanda anti-Kristus yang terhebat Itu sebenarnya tanda yang gak terlihat dari luar secara fisik Tanda itu adanya di dalam hati manusia yang menolak Kristus Jadi hati-hati terhadap penafsiran ayat-ayat Alkitab Khususnya Kitab Wahyu yang terlalu berani Dan melewati batas kebenaran firman Allah Saat waktunya divaksin Divaksinlah Lansia dan warga negara biasa mungkin dapat vaksin periode Mei sampai Desember 2021 Yang kedua yang kita bisa Renungkan Dalam renungan hidup yang singkat ini Yang lebih penting dari kesehatan fisik adalah kesehatan iman Firman Tuhan tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16 Sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari Bukan rahasia lagi kondisi manusia terus berubah dengan tren menurun sampai kematian Namun teruslah berharap kepada Allah Sekali lagi Teruslah berharap pada Allah Kalau kondisi fisik saudara menurun Mulai beruban Kulit mulai keriput Mulai penyakit sana sini Dari ujung rambut sampai ujung kaki Teruslah berharap kepada Allah Kita tidak akan pernah putus asa Amin Mengapa? Sebab secara batin kita dijadikan baru setiap hari Dalam iman Iman pada apa? Percaya bahwa saat kematian itu kita alami Saat saya meninggal dunia Katakan dalam diri kita Saat saya meninggal dunia Allah yang sudah menghidupkan kembali Tuhan Yesus Akan menghidupkan saya juga dengan Yesus Amin Dan Tuhan Yesus akan membawa saya dan saudara Juga semua yang mendengarkan renungan ini Kehadapan Allah Tinggal bersama dengan Allah Jadi yang kedua ini Yang lebih penting dari kesehatan fisik adalah kesehatan iman Buatlah rutinitas atau prioritas baru Berdasarkan standar kekekalan Mengingat bahwa kita tidak selamanya ada di dunia Bangun hubungan baik dengan Allah sejak sekarang Ya Sampai seperti yang dikatakan Ayub kepada Tuhan Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau Tertulis dalam Ayub 42 ayat 5 Isilah setiap hari pikiran kita dengan firman Allah Kita bisa baca dari Alkitab yang berupa buku catakan Atau aplikasi di HP Gak dosa saudara Yang dosa adalah gak baca Alkitab Nah kalau saudara sulit untuk percaya apa yang tertulis dalam Alkitab Berdoalah seperti seorang ayah Yang ditolong oleh Yesus Kristus dalam Injil Markus 9 ayat 24 Ayah itu berteriak Tertulis dalam Injil Markus 9 ayat 24 Dia berteriak Dengan cara apapun Dengan cara apapun katakan dengan sungguh Terima kasih 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 Terima kasih